Halo selamat sore kawanku semua sore hari ini saya berada di dekatnya pelintasan yang tanpa palang pintu ya kok bisa sebab disini sedang dilakukan pembangunan ya pembangunan double track solo hingga ke semarang nah saya ini berada di sebelah utaranya dari masjid raya seksayat yang ada di depan sana ya wow ini nanti saya mau hunting kereta ini di depan saya sudah dibangun pembatas pagar ya pagar pembatas antara kereta api dengan jalan kampung yang ada di kanan saya nah itu melurus ke depan sana mulai dibangun pembatas ya sebelum ini ditutup nah saya coba hunting disini dulu oke sore hari ini ya keretanya bagus-bagus teman-teman jalan yang di depan saya ini bernama jalan tentara jenny pelajar berada di nusuhan kecamatan bancarsari nah jalan ini itu diperuntukkan untuk kendaraan roda 2 ya jadi roda 4 dilarang melintas disini oke nah sore hari ini ini saya mau nyegat itu 4 kereta loh yaitu pertama kereta matarmaja kemudian ke apias kereta berantas dan kereta juglus semarkerto mantap kan proyek depan saya ini itu pengembangan double track untuk seperti apa perkembangannya cek videonya di pojok kanan atas klik aja teman-teman nanti teman-teman bisa melihat perkembangan terbaru dari double track yang ada di proyek kerel solo hingga semarang nah kereta pertama saya sebentar lagi akan lewat kereta apiman termaja lewat sini pukul 15 lebih 53 WIB sore hari ini kereta ini membawa 9 rangkaian kereta ekonomi dan 1 kereta pembangkit plus kereta makan itu teman-teman bisa lihat sendiri ya bahwasannya ditutup dengan bambu oleh warga sekitar maupun pekerja yang kerja di proyek sini mana nih sudah terdengar lokomotif CC201 kereta apiman termaja kita tunggu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kereta apiman termaja sudah melintas hidupan saya kereta ini melayani rute dari Malang kemudian di Solo berhenti di Solo Cebes kemudian berbilau ke kanan mengarah ke arah Semarang Tawang kemudian melanjutkan perjalanan hingga berakhir nanti di stasiun pasar di Jakarta oke kita tunggu lagi kereta kedua itu KA Bias kereta bandara internasional Adi Sumarmo KA Bias ini itu melayani rute itu dari Kelaten kemudian di Solo berhenti di Solo Purwosari kemudian Solo Balapan Solo Katipiro dan berakhir di stasiun bandara internasional Adi Sumarmo Palang bambunya sudah ditutup kita tunggu KA Bias lewat di depan saya pukul 16 lebih 33 WIB sore hari ini Masjid Raya Sheikh Sayat megah sekali bukan terlihat dari sini KA Bias ini saat saya libut itu melayani 4 kali keberangkatan pulang pergi dari Kelaten hingga stasiun bandara internasional Adi Sumarmo begitu dia sudah mulai melintas di depan sana itu proyek Relayang Joglu untuk terlihat seperti apa pembangunan terbaru update klik di pojok kanan atas video saya ini teman teman oke habis ini akan lewat KA berantas kita tunggu lagi kereta api berantas nah benar sekali kan seperti yang saya bilang ada satu mobil yang berwarna putih tersesat karena mengikuti google maps mobil ini datang dari arah timur menuju ke barat dipikir nya bisa dilintasi banyak sekali mobil-mobil yang tercesat salah jalan padahal kan untuk sepeda motor saja sebab di tengah perintasan situ ada portal jadi tidak bisa mobil untuk melintasi rel kereta api yang ada disini ya oke kereta ketiga saya itu kereta api berantas datang dari depan sana tepatnya kereta ini melayani rute dari militar kemudian di solo ini berhenti di stasiun solo jebres kemudian mengarah ke arah semarang tawang dan mengakhiri perjalanan di pasar senen ya kita tunggu kereta api berantas semuyan S3 5-nya kejauhan sudah terdengar dari sini itu dia menggunakan lokomotif CC201 kereta api berantas lewat sini pukul 17 lebih 3 menit BIB sore kita tunggu ya kita cekat disini terdengar terdengar selamat melanjutkan perjalanan untuk kereta api berantas selamat sampai tujuan ya habis KA berantas lewat nanti saya nunggu satu kereta lagi dari arah depan sana masuk arah stasium culo balapan kereta api Joglu Semarkerto oke kita tunggu ya nah kereta Joglu Semarkerto sebentar lagi akan lewat di depan saya pukul 17 lebih 21 WIB sore hari ini oke kereta api Joglu Semarkerto ini melayani rute melingkar dari Yogyakarta, Solo, Semarang, Purwokerto jadi berputar arah terus gitu teman-teman melingkar oke kita cegat ya bentar lagi akan lewat sini mana ini suara lokomotif CC203 nya sudah terdengar dari sini ya itu dia dari depan sana sorot lampunya mulai terlihat kereta api Joglu Semarkerto nah itu dia terdengar dari Joglu Semarkerto terdengar dari Joglu Semarkerto tempat itu juga Merakai terlengar dariified pete api Joglu Semarkerto Persiapan masuk stasiun solo balapan Video ini saya tutup teman-teman Terima kasih sudah menonton video saya Dari awal sampai akhir Apabila videonya masih kurang bagus Mohon maaf ya Tonton video selanjutnya Dadah